Ya, jadi perkenalkan kembali, nama saya Yan Wira Gotama Putra, biasanya dipanggil Wira. Saya dari Tokyo Institute of Technology. Hari ini saya akan mempresentasikan riset saya, yaitu Annotating Argumentative Structure in English as Foreign Language Essays. Slide-nya dipakai bahasa Inggris, tapi saya mungkin ngomongnya campur-campur. Sedikit perkenalan lagi, saya S1 di ITB, kemudian masternya ke Tokyo Tech di lab yang sama sampai sekarang. Research area saya yang pernah, maksudnya paper yang pernah saya tulis itu, mencangkup discourse processing, argument mining, educational applications of NLP, dan tech summarization. Mumpung berada di forum yang tepat, saya juga pernah menulis e-book Pengenalan Pembelajaran Mesin dan Deep Learning yang berbahasa Indonesia. Preprint-nya, Bapak-Ibu sudah-sudah sekalian bisa lihat di sini. Walaupun ini masih preprint, tapi sudah direview bukunya oleh beberapa orang. Salah duanya yang masih aktif di NLP adalah oleh K. Adi Gunasurya Kuncoro dan Genta Indra Winata. Terima kasih. Dan kedua ini, salah dua yang paling banyak memberi saya review. Mungkin kalau ada kritik dan saran juga boleh, atau misalnya Bapak-Ibu sekalian mau mempergunakan bukunya sebagai materi tambahan di kelas. Materi presentasi hari ini berasal dari dua paper saya. Yang pertama adalah Tiara, A Tool for Annotating Discourse Relations and Sentence Reordering yang akan muncul di proceeding-nya LREC di ACL Antologi sekitar satu atau dua minggu lagi. Yang kedua adalah paper, An Argument Annotation Scheme for the Repair of Student Assists by Sentence Reordering. Yang ini telah dipublish di Annual Meeting of Association for Natural Language Processing Japan. Dan risetnya adalah kolaborasi antara tiga universitas, Tokyo Tech, Cambridge, dan Waseda. Outline hari ini, demikian adalah outline talk hari ini. Yang pertama adalah, saya akan menjelaskan, karena riset saya ini adalah penggunaan NLP di bidang pendidikan, jadi sedikit informasi apa saja riset yang telah dilakukan di bidang pendidikan dan NLP, dan kenapa riset saya penting, dan apa pembedanya dari riset yang sudah ada. Kemudian konsep sentence reordering nantinya. Kemudian annotation yang saya lakukan itu, kemudian corpusnya sendiri. Corpusnya masih belum dipublish, karena saya masih menulis papernya. Jadi, kalau papernya sudah accepted, corpusnya akan dipublish. Kemudian demo tools, annotation tools yang saya buat kalau masih sempat. Oke, kita ke materi pertama, NLP di bidang education. NLP di bidang education, pada umumnya, ditujukan untuk membuat Intelligent Language Tutoring System. Jadi, di Intelligent Language Tutoring System ini, biasanya ada semacam, ada dua grup research yang cukup besar, dengan approach yang berbeda. Yang pertama adalah automatic essay scoring. Misalnya, kita memberitahu siswa, ketika siswa itu menulis teks, atau menulis essay, yang umumnya digunakan adalah essay di sini, karena di pendidikan biasanya disuruh menulis essay. Ketika mahasiswa menulis essay, kita memberikan skor pada essay tersebut, dan skornya bisa dibagi-bagi menjadi beberapa aspek, misalnya aspek grammatical, aspek vocabulary, dan lain-lainnya. Diharapkan apabila siswa tersebut diberikan skor pada setiap aspek, mereka tahu apa yang mereka kurang, misalnya grammarnya kurang bagus. Dan automatic essay scoring ini seperti mendiagnosa penyakit, dalam artian kalau siswanya tahu, diberitahu bahwa kamu kurang bagus grammarnya. Ya sudah berhenti di sana, tapi. Dan automatic essay scoring ini bagus buat guru, karena guru dengan lebih mudah bisa men-score, tapi kurang baik untuk siswa, karena ketika diberitahu misalnya grammarnya buruk, lalu bagaimana? Nah, siswa-siswanya tidak tahu bagaimana in particular atau spesifik yang jelek, dan bagaimana cara meng-improve teks mereka. Yang kedua adalah mengatasi hal tersebut, yang kekurangan pendekatan pertama. Yang kedua adalah example-based feedback. Kita memberitahu siswa bagaimana cara memperbaiki teks mereka. Jadi bukan hanya memberitahu teks mereka jelek, tapi memberitahu bagaimana secara spesifik teks mereka bisa ditingkatkan. Misalnya grammar yang salah itu dikasih tahu di bagian mananya yang salah. Dan pendekatan ini seperti menyembuhkan penyakit, karena kita kasih tahu penyakitnya apa, dan bagaimana cara menangani penyakit tersebut. Dari banyak cara untuk meningkatkan kualitas teks, riset saya adalah meningkatkan kualitas teks dengan cara menyusun ulang kalimat-kalimat yang ada di teks. Jadi diberikan draft, draft ini ditulis oleh siswa, dan draftnya tidak sempurna. Bisa mengandung kesalahan, misalnya kesalahan grammatical juga mungkin, dan kesalahan lainnya. Tetapi kesalahan utamanya adalah kesalahan dari segi flow teksnya atau coherence, teksnya kurang coherence. Kemudian modelnya meng-improve teks tersebut dengan cara mengatur ulang kalimat-kalimatnya, sehingga teksnya bisa tambah baik flow-nya, kemudian lebih coherent. Nah, metodenya sendiri adalah sebelum kita bisa tahu bagaimana cara menyusun kalimat dengan benar, hipotesis saya adalah untuk menganalisis argumentative structure terlebih dahulu, yang akan saya jelaskan berikutnya. Dari sisi linguistik. Targetnya adalah non-native speakers yang menulis English, menulis teks di bahasa Inggris, dan mereka adalah bukan native speakers di English. Kenapa hal ini berguna untuk menyusun ulang kalimat ini bisa berguna? Misalnya kalau di Jepang atau di Cina, budaya penulisannya adalah kita itu memberi evidence, kemudian setelah kita memberi evidence, kita misalnya build argument kita, lalu conclusion terakhir. Tapi di budaya penulisan berbahasa Inggris, kita biasanya menulis argumen utama terlebih dahulu atau conclusion-nya, kemudian evidence-nya belakangan. Jadi ini salah satu contoh kenapa reordering diperlukan. Untuk lebih besarnya lagi, misalnya ketika kita menulis paper, kita mungkin, kadang Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian juga mikir, oh mungkin informasi yang ini sebaiknya ditaruh dulu, ditaruh di depan, misalnya di awalnya yang informasinya di related work, diganti ke introduction agar pembaca bisa mengerti paper kita dengan lebih gampang. Impact research ini, research saya ini berguna untuk negara-negara di mana bahasa Inggris tidak digunakan sebagai bahasa utama, dan membantu guru juga. Tidak hanya membantu guru, jadi dengan adanya tool seperti ini, guru bisa menganalisis apa kekurangan-kekurangan siswa-siswanya, sekaligus siswanya juga terbantu, karena siswanya diberitahu bagaimana cara mengimprove teksnya. Sekaligus, toolsnya atau modelnya bisa sebagai pseudo-teacher, jadi ketika gurunya tidak ada untuk memberikan komentar, tidak ada guru yang bisa memberikan komentar teks yang mereka tulis, siswanya bisa menggunakan tools ini untuk sementara. Dan kenapa reordering? Kenapa metode yang dipilih untuk mengimprove teks itu dengan reordering? Karena reordering itu berkaitan dengan aspek coherence teks, dan coherence ini, coherence adalah teori atau aspek linguistik yang concern, bagaimana menyusun informasi dengan baik, atau dengan tepat, atau dengan efektif, agar informasi yang tersampaikan bisa mudah dimengerti bagi banyak orang. Nah, selain pada konteks riset saya, reordering juga atau in general, cara menyusun kalimat-kalimat, itu digunakan untuk banyak aplikasi NLP, misalnya di multi-dokumen summary session, jadi diberikan banyak dokumen, terus kita pilih kalimat-kalimat yang penting dari masing-masing dokumen, jadi sebuah pool kalimat, setelah kita pilih pool kalimat-kalimat penting dari banyak dokumen ini, kemudian kita order kalimat-kalimatnya agar menjadi summary yang bagus. Atau opinion generation, dan intelligent language tutoring system, seperti yang barusan saya jelaskan. dari segi studi tentang bagaimana cara menyusun kalimat, sebenarnya sudah ada misalnya automatic reordering for news text di berita, jadi di berita misalnya kita bisa menyusun kalimat-kalimat berdasarkan urutan kejadian yang ada, urutan kejadian faktualnya bagaimana di dunia nyata, dan yang lebih general adalah statistical reordering, ini cukup baru, jadi kita menyusun kembali teks yang sudah diacak-acak kalimatnya, di-scrambled, menjadi original text. Taksnya disebut Paragraph Reconstruction Text, dipropos oleh Lee N. Juravsky pada tahun 2017, papernya di IMNAP. Tapi sebenarnya teks ini bukan hanya digunakan oleh Lee N. Juravsky, setting ini sebenarnya sudah digunakan juga pada automatic text scoring, jadi scrambled text, scrambled sentences ini untuk mengenerate artificial noisy data. Tapi setting ini tidak bisa merefleksikan keadaan dunia nyata, sebenarnya ini adalah paper dari supervisor saya, jadi ketika kita misalnya waktu itu mentrain sebuah sistem untuk essay scoring dengan artificial noisy data, essay scoring sistemnya tidak bisa memberikan skor yang bagus untuk teks yang asli. Permasalahannya adalah teks yang asli, atau teks yang ditulis oleh manusia, tidak akan seaneh, atau tidak akan seinkoherent teks yang telah di-scramble. Kemudian untuk riset saya sendiri, saya memberikan perspektif yang baru, yaitu discourse guided reordering, dan apakah itu. Jadi untuk discourse guided reordering, sendiri ada dua, dibagi lagi menjadi dua perspektif, ada namanya dari sisi rhetorical function dan discourse relation. Jadi sisi rhetorical function, ketika kita misalnya mengenerate teks, atau kita mau reorder, atau intinya kita menyusun kalimat di teks, sudah ada template yang sudah disediakan. Misalnya kita anggaplah ini misalnya suatu argumentative teks, jadi kita berikan background argumen kita dulu, kemudian major claim atau opinion utama dari teks tersebut, kemudian evidences, evidence yang mendukung klaim utama, lalu conclusion. Nah, ketika diberikan template ini, ini seperti slot filling, jadi diberikan suatu pool kalimat-kalimat yang memiliki discourse function atau yang memiliki label yang sama dengan template ini, kita pilih satu persatu. Jadi step pertama kita memilih kalimat yang memiliki label background, misalnya kita ambil tiga kalimat, kemudian dari pool tersebut, kita ambil kalimat yang memiliki label major claim, kemudian satu kalimat, dan seterusnya. Dan cara ini, cara functional perspective ini, kita membutuhkan suatu pool yang berisi banyak-banyak kalimat, yang telah dilabeli sebelumnya. Dan sangat berguna memang untuk natural language generation application, di mana kita berusaha men-generate teks baru dari scratch. Tetapi di research saya, research saya adalah memperbaiki teks, bukan men-generate suatu teks yang baru dari nol. Di constraint, salah satu constraint dari research saya, kalau menggunakan functional perspective adalah, kita tidak punya large pool of sentences. Jadi diberikan satu sentence, kita harus menggunakan, diberikan satu teks, diberikan satu teks, kita harus menggunakan teks tersebut saja, dan harus menggunakan seluruh kalimat yang ada di teks tersebut. Dan di rational perspective ini, perspektif kita adalah, misalnya kita, instead of, daripada menggunakan label kalimat, kita, yang penting pada pekerjaan saya adalah, untuk membuat partial constraint, misalnya apakah sebenarnya, teks kalimat kedua itu harus berada sebelum, atau sesudah kalimat satu, dan lain-lainnya. Apabila kita membangun, suatu structure dari sisi relation, kita itu tahu apakah suatu kalimat X, harus diletakkan sebelum atau sesudah kalimat Y, dengan topological sorting, yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Konsep researchnya seperti ini, misalnya kita diberikan sebuah teks, sebuah argumentative essay, yang biasanya ditulis oleh siswa, misalnya promnya, smoking should be banned in all restaurants. Dan prom ini bukanlah bagian dari teks. If somebody smokes in restaurants, other people may not be able to enjoy their meal. I think smoking should be banned at all restaurants. Secondhand smoke is also extremely harmful. Yang pertama kita lakukan adalah mencari mana kalimat utama teks ini. Misalnya di sini kalimat utamanya adalah sentence kedua. Kalimat utama ini di argumentative essay, biasanya disebut sebagai major claim atau mainstance, yang merupakan opini utama si penulis terhadap discussion topic. Apabila kita analisis teks ini, secara relation, kita tahu bahwa kalimat pertama adalah semacam evidence atau opini tambahan agar pembaca bisa menerima opini di kalimat kedua. Begitu pula dengan kalimat ketiga adalah keopini tambahan juga. Jadi kurang lebih relation antara kalimatnya seperti ini. Apabila kita improve, salah satu cara meng-improve teks yang berbahasa Inggris adalah, misalnya kita, seperti yang saya jelaskan tadi, kita letakkan kalimat utamanya dulu, kemudian evidence-nya belakangan. Jadi ketika kita rubah teksnya, dan kita improve flow dari teks tersebut dengan cara menyusun ulang kalimat, yang jadinya adalah sentence kedua diletakkan pertama, kemudian sentence satu, atau sentence ketiga. Nah ini salah satu contoh saja, tapi masih banyak cara-cara reordering line-lainnya juga. Selain meletakkan kalimat utama terlebih dahulu. Nah di sini kita lihat pattern relations-nya berubah. Sekarang semua relations itu pointing backward, dalam artian suatu source sentence di sini, itu point ke suatu sentence yang sudah ada sebelumnya. Jadi bisa Bapak-Ibu sekalian lihat di sini pattern, bagaimana relations yang ada di teks itu tetap sama, tetapi pattern relations-nya berubah. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara menyusun ulang kalimat, atau cara menyusun kalimat itu sendiri dengan baik, hal yang kita lakukan adalah menganalisis, hipotesis saya adalah menganalisis relations yang ada di teks untuk melakukan improvement itu sendiri. Jadi karena kita butuh dua versi teks, teks yang original dan teks yang sudah diimprove, di research ini membutuhkan suatu parallel corpus. Dari sisi linguistik, ini sedikit penjelasan dari sisi linguistiknya. Jadi dari hipotesis bahwa struktur teks atau discourse structure itu penting untuk sentence ordering, telah dikemukakan oleh Gross & Sitner di tahun 1986. Ibu Gross ini mendapatkan HCL Lifetime Award di tahun 2017. Walaupun papernya lama, tetapi ternyata papernya masih belum banyak diimplementasikan dan papernya masih banyak didiskusikan di komuniti HCL. Misalnya kita punya suatu contoh teks tadi, primer pertama, primer kedua, dan primer ketiga. Kita analisis relations yang ada di teks tersebut. Di sini kita bertanya apakah sentence satu harus diletakkan sebelum atau sesudah sentence dua. Apakah sentence tiga harus diletakkan sebelum atau sesudah sentence dua. Jadi kita bertanya untuk setiap pair sentences yang terhubung, terhubung apakah source sentence harus diletakkan sebelum atau sesudah target sentence. Dengan ini kita bisa membuat, mengformulasi ordering sebagai topological sorting. Misalnya kita bilang, oke, sentence kedua itu harus yang pertama, kemudian kita lihat O child-nya, dan kita susun order dari child-nya. Jadi kalau kita sudah bisa memformulasikan taksnya sebagai topological sorting, kita bisa linearize balik teksnya menjadi demikian. Nah untuk membangun, sayangnya tidak ada dataset untuk paralel korpas tentang yang berisi teks asli yang ditulis oleh siswa dan teks yang telah di-improve itu tidak ada korpusnya. Jadi saya tidak bisa melakukan riset kalau tidak ada korpusnya. Yang pertama saya lakukan adalah untuk membangun korpasnya itu sendiri. Jadi saya meng-annotate argumentative discourse structure di essay yang ditulis oleh non-native speakers. Annotation scheme-nya, dan saya sekarang akan menjelaskan annotation scheme dan annotation tool-nya. Annotation scheme-nya sendiri itu, karena target teks kita adalah teks argumentative, argumentative essay. Jadi saya menggunakan skema dari argument mining. Yang pertama dilakukan adalah argumentative component identification. Jadi memilah sentence di teks sebagai argumentative components atau non-argumentative components. Jadi ada binary classification. juga meng-identifikasi major claim atau mainstance dari essay. Tetapi annotator tidak perlu meng-annotate major claim ini secara eksplisit. Dan saya akan jelaskan kenapa. Step kedua adalah argumentative structure prediction. Setelah dibagi argumentative dan non-argumentative components, annotator akan meng-annotate relations antara argumentative components. Di riset saya, kita menggunakan empat label. Dan semua dan relations di essay ini harus akhirnya menjadi three structure. Jadi structure, discourse structure-nya berbentuk three, di mana major claim itu adalah root-nya. Jadi karena major claim selalu sum, major claim equal root of the structure, jadi kami tidak perlu meng-identifikasi atau tidak perlu melabeli major claim secara eksplisit. karena kita bisa tahu major claim-nya yang mana dari structure yang dihasilkan. Jadi Bapak-Ibu sekalian bisa menganalogikan taks saya ini sama seperti sintaktikal, sama seperti dependency annotation, tetapi dependency annotation-nya bukan di level word, tapi di level sentence. Argumentative structure prediction ini bisa dibagi menjadi dua taks lagi secara computation. Yang pertama adalah linking, memutuskan pasangan argumentative components yang harus di, yang punya relations. Yang kedua labeling, yaitu kita mencari tahu label yang cocok untuk pasangan-pasangan argumentative components yang sudah di-connected. Kemudian step berikutnya di annotation adalah reordering sentences. Saya akan sedikit menjelaskan relations label-nya. kami menggunakan empat label, support, detail, attack, dan restatement. Label support itu dan attack sudah sering digunakan untuk argument lining. Jadi hal yang baru adalah penggunaan detail dan terutama restatement penggunaan yang baru. Jadi untuk label support, source sentence di relations menjustifikasi ide atau memberikan example buat untuk target sentence. Untuk detail, source sentence itu menjelaskan target sentence lebih lanjut atau mengelaborasikan lebih lanjut atau memberikan background knowledge untuk konsep yang ada di target sentence. Nah, support dan detail ini bisa dibedakan menjadi kalau support itu strongly argumentative sedangkan detail itu weakly argumentative. Hal attack, source sentence itu untuk counter argument. Menurut saya cukup straightforward. Dan yang terakhir adalah labelnya restatement. Ini digunakan biasanya untuk conclusion. Jadi misalnya kalau kita menulis text, biasanya kita tulis ide utama, kemudian argumen-argumen, evidence-evidence-evidence, akhirnya kita tutup kembali dengan conclusion. Jadi restatement ini di-reserve untuk conclusion. Nah, ini adalah kualitas annotation scheme kami. Jadi saya melakukan inter-annotator agreement dan intra-annotator agreement analysis. Untuk inter-annotator agreement dilakukan oleh dua annotator. Jadi meng-annotate dua puluh essay yang sama. Kami punya paid annotator dan salah satu project member. Paid annotatornya sendiri adalah PhD student in English Language Education di Jepang. Dan beliau sudah kerja sebagai guru selama waktu yang cukup lama. Jadi sudah terbiasa menganalisis argumen dan memberikan skor untuk essay yang ditulis oleh para siswa. jadi ini beberapa aspek yang di untuk inter-annotator agreement ada beberapa aspek yang diukur yang argumentative component identification binary classification apakah suatu kalimat itu argumentative atau non-argumentative component skor yang ada di sini semakin tinggi nilainya semakin baik. Untuk chance corrected agreement untuk argumentative component identification skornya 0.65 untuk linking menentukan apakah suatu pair argumentative component harus punya relasi atau tidak punya relasi dan directionnya itu kemana koin skapanya adalah 0.52 dan untuk labeling labeling relations koin skapanya 0.60 dari skor ini menurut berdasarkan kesusahan teks kami dan berdasarkan teks yang kami analisis itu bukanlah teks yang ditulis oleh native speaker jadi menurut kami dan menurut supervisor saya juga reproducibility cukup reasonable karena koin skapanya udah sekitar terutama untuk linking udah sekitar 0.50 lebih dan kami juga melakukan study intra-annotator agreement jadi paid annotator itu harus menganotate 20 essay yang sama setelah satu bulan tidak melihat teks tersebut dan kita mau tahu apakah paid annotator ini bisa merekonstruksi annotation dia sendiri atau enggak tanpa melihat teks atau annotation yang dilakukan sebelumnya nah skornya sendiri almost perfect hampir-hampir sempurna semua nilainya sangat tinggi jadi annotation scheme-nya sudah sangat stable apabila dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada ada beberapa paper yang terkait tapi saya akan menjelaskan dua saja yang pertama itu ada pekerjaan oleh yang namanya Stub and Gurevich annotation scheme-nya semua annotations tadi di argumentative essay akhirnya bentuk diskors structure-nya adalah 3 jadi di Stub and Gurevich mereka melabeli argumentative components mereka melabeli argumentative dan non-argumentative components tetapi di Stub and Gurevich mereka melabeli argumentative components lebih lanjut sebagai major claim dan premise major claim itu adalah root dari structure claim itu adalah level berikutnya jadi child children dari major claim kemudian premise itu children dari claim dan seterus-terusnya jadi major claim itu level 0 di 3 claim itu level 1 premise itu level 2 dan seterusnya karena kami merasa ada dual annotation disini antara label component ini label dari argumentative component ini sebenarnya tidak diperlukan karena kita bisa tahu apakah argumentative component itu major claim atau premise dari depth setiap note itu di structure itu sendiri kemudian mereka itu relations-nya ada dua mereka menggunakan support and attack kemudian kami menggunakan 4 relations disini bisa plus bisa minus karena menggunakan 2 relations artinya agreementnya kemungkinan lebih tinggi tapi menggunakan lebih banyak rebel kita bisa menjelaskan lebih banyak fenomena dari segi jumlah text yang dianotit untuk saat ini korpus kami adalah yang paling besar yaitu 434 text di pekerjaan sebelumnya kami menggunakan baik pekerjaan sebelumnya dan pekerjaan saya dua-duanya textnya ditulis oleh bahasa inggris tapi di pekerjaan sebelumnya textnya ditulis oleh native dan non-native speakers jadi textnya campur sementara untuk pekerjaan saya textnya ditulis oleh non-native speakers text yang saya anotir itu berasal dari IGNIL dataset namanya International Corpus of Asian Learners in English jadi IGNIL dataset ini adalah corpus essay yang ditulis oleh Asian students dan satu essay itu kurang lebih panjangnya 200-300 kata dan panjang ini sama ya dengan pekerjaan sebelumnya stop and kudevich 200-300 kata bedanya adalah di IGNIL dataset ini ada grammatically error-free subset yang available jadi 640 essay telah diperbaiki secara grammar bagusnya adalah kalau kita mau melakukan discourse annotation dan kalau belum diperbaiki grammarnya jadi annotator itu bisa terdistraksi oleh kesalahan grammatical jadi bukannya annotatornya misalnya menganalisis relations antara teks dengan benar jadi mereka bingung gara-gara misalnya kesalahan grammar ini relationnya jadinya apa jadi saya telah berdiskusi juga dengan banyak orang banyak yang menyenangkan lebih baik IGNIL dataset ini bagusnya adalah karena grammatically error-free subset itu ada jadi kita bisa menganotasi dengan lebih dengan kualitas yang lebih baik nah dari teks-teks yang 640 teks yang sudah diperbaiki di IGNIL dataset teks yang EC yang skornya 0 sampai 40 itu biasanya jelek dan beyond help beyond help jadi benar-benar aneh atau benar-benar nggak bisa diapa-apain lagi harus di return untuk diperbaiki teks yang medium itu ada target teks kami skornya itu dari 40 sampai 80 biasanya teks-teks yang berada di skor ini masih bisa diperbaiki jadi masih butuh improvement dari segi coherence jadi bisa dilakukan reordering sementara teks yang skornya lebih atau sama dengan 80 teksnya sudah bagus dari segi flow mudah dimengerti dan bisa lagi diimprove sebenarnya kalau kita mau menge-enhance atau memperbaiki evidence atau ditambah persuasiveness teks tersebut nah untuk meng-annotate tersebut annotation tool-nya juga tidak ada karena annotation scheme-nya sendiri itu cukup unik annotation scheme-nya sendiri cukup unik jadi ini adalah beberapa requirement yang dibutuhkan untuk annotation tool-nya mungkin jadi referensi yang bagus untuk Bapak-Ibu sekalian kalau misalnya mau menggunakan annotation tool saya yang pertama annotation tool-nya somehow harus bisa digunakan di harus bisa digunakan di classroom setting dan tidak dan mudah digunakan install atau deploy biasanya kalau annotation tool yang butuh deployment itu ada annotation management features-nya juga jadi ada login ada bla 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 ada crude operation di database tapi banyak orang terutama guru-guru juga guru-guru biasanya dan beberapa orang linguistik yang juga terbantu dengan annotation tool ini dengan annotation tool itu tidak bisa mendeploy annotation tool karena mereka tidak punya programming knowledge jadi saya tidak untuk saat ini annotation tool saya itu tidak butuh deployment jadi hanya sebatas visualisasi jadi saya menggunakan standar web technology seperti javascript html dan css saja jadi benar-benar visualisasi saja kemudian customizability banyak annotation tool yang skemanya itu hardcoded tidak bisa diganti jadi salah satu requirement saya adalah annotation scheme-nya harus bisa diganti dengan mudah misalnya mengganti relation labels berikutnya adalah interactive interface dan visual disini agak subjektif untuk pekerjaan saya sendiri interactive interface dan visual itu adalah memisahkan dua aspek jadi seperti yang saya jelaskan tadi aspek yang dianalisis ada aspek ordering logical ordering apakah sentence yang ada di text itu sudah bagus ordernya dan bagaimana discourse structure-nya jadi ada dua aspek yang dianalisis jadi kita pisahkan kita kasih dua view dan kita pisahkan agar annotator bisa fokus ke satu bagian analisis pada satu waktu kemudian annotation error checking dan tracking ini cukup standar ini interface annotation tool saya yang ini adalah karena saya tadi jelaskan ada dua macam view yang ini disebut text view text view ini semacam edit window dari annotation tool-nya disini annotator bisa membedakan argumentative dan non-argumentative komponen kemudian bisa begin relations bisa reordering juga disini sebenarnya sentence 1 sentence 3 kemudian sentence 2 disini jadi sentence 3 sama sentence 2 posisinya sudah diswap ada view yang lain namanya tree view jadi disini annotator bisa fokus ke analisis mengecek analisis structure mereka sendiri menganalisis structure yang mereka memverifikasi structure yang telah mereka annotate di textnya jadi disini annotator fokus untuk mereorder disini annotator fokus untuk apakah structure-nya sudah benar atau enggak yang mereka annotate nah dibanding annotation tool yang sudah ada jadi banyak ada annotation tool yang sudah dibikin tentunya dan ini papernya untuk annotation tool kebetulan banyak yang dipublish di LREC jadi Bapak Ibu sekalian bisa cek nanti paper-paper annotation tool dengan nama-nama berikut ini di LREC nah dibanding tool yang lain tools yang saya bikin ini cukup kompetitif terutama dari segi jumlah fitur yang disediakan dibanding annotation tool yang lain nah Bapak Ibu sekalian nanti bisa baca paper LREC saya kalau sudah publish untuk penjelasan-penjelasan plus minusnya apa tapi ada saingan yang saingan berat saya itu adalah annotation tool namanya OVA online visualization of argument sama juga mereka juga bikin annotation tool untuk argument analysis bedanya adalah mereka tidak di OVA tidak bisa reordering jadi hanya analisis structure ini saja tapi mereka tidak analisis reorderingnya nah berikutnya saya akan sedikit menjelaskan korpusnya sebatas statistics karena papernya masih ditulis korpus saya ada 434 essay totalnya ada 6.000 kalimat 1 essay itu rata-rata 14 kalimat ada sekitar 111.000 tokens 96% kalimatnya adalah argumentative component hanya 4% non-argumentative component jadi hanya 4% yang kalimat-kalimat yang ada di text itu tidak ada fungsi secara argumentative untuk relations yang label yang digunakan kebanyakan menggunakan label support detail kemudian attack dan restatement untuk masing-masing annotation rata-rata structure-nya itu bentuk tree structure-nya rata-rata def-nya adalah 4 jadi adalah major claim diikuti oleh jadi argumentnya itu recursive karena def-nya sampai 4 jadi argumentnya kita bisa lihat disini recursive nah sedikit contoh reordering pattern apa yang bisa kami dapatkan dari parallel corpus ini misalnya saya melis backward dan forward relations backward relations artinya source sentence itu point ke target sentence yang muncul terlebih dahulu di text kemudian forward itu source sentence point ke target sentence yang muncul belakangan di text disini kita bisa lihat biasanya itu ketika kita meng-improve text kebanyakan relationship kita ingin agar relationship yang ada itu backward jadi memberikan evidence memberikan claim dulu kemudian evidence-nya belakangan tetapi ini tuh hanya partial jadi tidak semua misalnya tidak semua forward relations harus di convert atau di reorder sehingga menjadi backward relations jadi partial jadi ada dua annotator dan dua-duanya itu partial jadi tidak semua forward relations jadi backward relations memang mappingnya tidak one-to-one tetapi ini bisa dianggap sebagai rekonfirmasi hipotesis Gross dan Sidner tahun 1986 ketika di tahun 1986 mereka tidak menggunakan banyak text seperti sekarang annotation itu tidak menggunakan ratusan-ratusan text tapi mereka hanya beberapa paling sekitar 20-30 example kalau tidak salah waktu itu mungkin lebih dari 20-30 example tapi tidak banyak tidak sampai berapa ratus mereka itu hipotesisnya adalah discourse structure bisa partially explain sentence order jadi kalau kita tahu structure kita bisa partially tahu bagaimana cara mengorder sentence yang benar walaupun mappingnya tidak one-to-one tapi inilah satu step improvement dibanding kita merekonstruksi paragraf kalau yang saya jelaskan tadi dibanding statistical reordering yang paragraf reconstruction ketika kita ingin membuat artificial negative example dari original text kita bisa bikin n factorial negative example mohon maaf jadi jika diberikan suatu teks ketika kita berpikir dengan cara statistical reordering jadi ada n factorial kemungkinan cara untuk menyusun teks tersebut ada n factorial tetapi kalau kita formulir dengan caranya discourse and shibler dengan relational perspective kita bisa kurangi n factorial tersebut menjadi permasalahan yang sama kompleksitasnya dengan topological sorting yang untuk machine learning sendiri juga tentunya jauh lebih baik permasalahan topological sorting dibanding n factorial jadi itu pentingnya punya paralel corpus ini nah ini adalah sama di presentasi saya hari ini mohon maaf waktunya kelebihan jauh jadi ada dua area biasanya penggunaan NLP di bidang pendidikan pada umumnya adalah AC scoring dan AC improvement atau grammatical improvement yang lebih spesifik lagi grammatical improvement dan targetnya banyak karena banyak untuk non-native speakers karena non-native speakers pastinya bikin banyak kesalahan dan kemudian saya telah menjelaskan sedikit bagaimana cara meng-improve text dengan cara re-ordering sentences dan corpus yang saya bikin adalah 434 non-native speakers yang akan segera dilepas ketika papernya sudah accepted karena ketika saya mau jadi distribution corpus ini ketika di readme nya itu include jadi distribution nya nanti akan melewati lembaga seperti LDC language something consortium tapi LDC nya versi Jepang jadi saya harus kasih cantumin nama papernya dari awal jadi agak ribet beda sama github yang kita bisa update sesuka hati jadi saya harus kasih tau paper yang di citation dari awal dan berdasarkan yang kami tahu corpus saya ini adalah yang paling besar untuk argumentative structure dan untuk re-ordering untuk kedepannya berikutnya adalah tax berikutnya yang harus saya lakukan adalah melakukan parsing argumentative structure itu sendiri dan ini sudah dikerjakan sedikit dan sedang ditulis juga kemudian melakukan re-ordering sendiri baik melakukan rule-based dengan partial rule dengan constraint yang partial atau melakukan secara otomatis di-formulate sebagai topological sorting dan menambah ukuran korpus karena korpusnya kalau untuk machine learning pastinya 400 sekian teks itu sangat sedikit tapi apakah korpusnya bisa ditambah atau enggak itu tergantung nanti lagi tergantung research nah saya sebenarnya ingin sedikit demo jadi saya tutup sebentar screen ini ini adalah github page dari annotation tool tiara disini ada live demo di link berikut ini di how to use jadi penggunaan tool ini gampang pertama itu kita load suatu text file text file jadi di text file ini ada kalimat-kalimat yang sudah dipisahkan secara newline bisa juga clause bukan kalimat jadi tergantung level anotasi bapak ibu sekalian jadi kalimat-kalimatnya di load kemudian nanti kita bisa establish relation dan seterusnya misalnya pilih argumentative non-argumentative komponen bisa di diurut ulang kalimat-kalimatnya kemudian bisa visualisasi juga visualisasinya cukup real-time kalau misalnya belum tree ya gak tree dan kita bisa save juga relationnya nanti ini contoh saja misalnya kita save kita bisa save annotationnya tentunya nah kalau kita mau melihat yang udah save ini nanti gampang tinggal di load tinggal di load saja ya kurang lebih seperti ini jadi saya balik ke presentasinya kurang lebih demikian presentasi saya sampai demo saja terima kasih karena sudah menjelaskan dan silahkan kalau ada pertanyaan oke terima kasih ya untuk presentasinya sangat-sangat menarik topiknya topiknya baru ya ini kayak toolsnya juga sangat-sangat mirip dengan tools anotasi dependency parsing yang biasa dipakai betul-betul sangat-sangat intuitif sekali nah untuk rekan-rekan Bapak-Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui link yang saya sudah masukkan di chat group nanti di sana bisa memasukkan pertanyaan dan kemudian juga bisa voting atau mengajukan mana yang kira-kira menurut Bapak-Ibu sekarang penting untuk dijawab dulu oke Ian sudah membuka linknya juga tau-taunya juga kita bisa kita bisa baca barang-barang kalau misalnya sudah kalau nggak bisa dibaca oke dari Anonymous ada pertanyaan yang pertama yaitu setelah test agreement dari dua anotator apakah di gunakan juga untuk filter data setnya misalnya komit data set yang jawabannya tidak sama antara dua anotator tersebut oke jadi yang pertama kalau di setelah anotator agreement itu sebenarnya tujuannya bukan mencari bukan mencari bukan untuk memfilter tapi kita tujuannya adalah untuk mengecek kualitas annotation scheme-nya misalnya kalau inter-annotator agreement-nya di Koinskapa anggaplah nilainya 0,2 berarti agreement-nya rendah artinya kalau misalnya ada dua anotator artinya skema kita itu tidak cukup bagus karena orang mengerti skema kita dengan cara yang berbeda kalau nilainya rendah kalau nilainya tinggi berarti ketika kita belikan anggaplah teks semacam instruction bagaimana cara menganotate kalau nilainya tinggi berarti orang itu mengerti annotation kita dengan cara yang sama nah disini saya tidak mengfilter teks yang misalnya memiliki inter-annotator agreement rendah tapi menggunakan semua teksnya nah salah satu problem di annotation semacam dependency atau discourse ini adalah untuk satu teks itu tidak ada satu jawaban yang benar masalahnya di sana tidak ada satu jawaban yang paling benar jadi sebenarnya ada beberapa jawaban yang mungkin sama-sama benar jadi kita tidak bisa bilang ketika annotationnya berbeda di teks tertentu berarti annotation untuk teks tersebut tidak bagus tapi kalau kita lihat apabila kita lihat secara keseluruhan annotation agreementnya itu cukup tinggi berarti kita bisa accept dokumen-dokumennya nah untuk filtering sendiri misalnya ada beberapa study yang filteringnya itu berupa misalnya mereka menganotate banyak teks kemudian ada teksnya itu sudah dikasih skor 40, 50, 60 dan seterusnya mereka melakukan filteringnya itu misalnya berdasarkan skor jadi bukan mendiscard teks yang annotation inter-annotator agreementnya rendah dan yang kedua inter-annotator agreement itu kita tidak mengecek inter-annotator agreement menggunakan seluruh teks tapi hanya sebagian dari teks tersebut apabila ibaratnya semacam test data inter-annotator agreement semacam validation data jadi kalau validation datanya cukup bagus hasilnya berarti kita anggap di seluruh data yang lain modelnya juga bagus jadi kurang lebih seperti itu jadi tidak ada filtering oke oke pertanyaan selanjutnya kita lihat yang paling popular oh dari pertanyaan Ibu Ayu apa kabar Ibu Ayu selamat siang ini pertanyaannya adalah Tiara kira-kira bisa dipakai untuk anotasi task NOP yang lain lain argument mining bisa juga dipakai untuk dependency parsing jadi saya share screen lagi saya contohkan misalnya bagaimana untuk dependency parsing mohon maaf ini gininya wibu banget sangat-sangat Jepang sangat-sangat Jepang nah ini contoh ini contoh text yang saya pakai jadi annotation levelnya itu kan saya sentence jadi satu row itu ada satu sentence misalnya kita anggaplah mau annotation dependency untuk kalimat ini jadi kita bukan sentence kita pisahkan per word jadi I agree with the previous statement titik nah kita bisa load ini ke Tiara nah kita bisa load textnya ke Tiara bisa dependency 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 sih utamanya bisa load misalnya agree itu kalau di dependency agree itu kan verbnya itu utama ya ya anggaplah ini agak asal-asalan agree with previous jadi statement kesini previous statement the ke previous wish nya ke agree misalnya tapi masalahnya kalau pakai dependency parsing apa ya ketika divisualisasikan structure nya structure nya kan saya itu asumsinya adalah tree bentuknya jadi mungkin visualisasi structure di bagian tree view nya ini kurang cocok tapi kalau buat dependency parsing bisa juga kalau mau pakai mau pakai view yang satunya satu ini aja gitu untuk label nya sendiri kalau misalnya dependency parsing bisa dimasukkan kayak misalnya mana yang let's say kita pakai label kayak universal dependencies gitu ya bisa-bisa bisa kita tambahkan gitu atau bisa jadi kalau disini saya kasih manual bagaimana cara merubah label nya sebenarnya label kan karena saya pakai javascript aja ya label nya saya pisahin antara javascript utamanya sama sama file untuk label nya karena saya gak punya bukan deployment jadi label nya gak saya simpen misalnya di text file karena tanpa deployment jadi label nya saya gak hardcoded di database misalnya tapi saya kayak ada namanya authorization tool berat itu buat dependency parsing juga mereka nyimpennya itu di text file saya juga nyimpennya di text file jadi bisa diganti disini ini available relations nya bisa diganti misalnya pakai universal dependency color nya bisa diganti dan apakah relation nya itu directed atau undirected juga bisa diganti disini jadi gantinya sangat mudah kalau misalnya non-projective juga bisa ya kalau misalnya depensi pasnya kan ada kayak projective relation sama non-projective itu bisa juga enggak enggak bisa enggak bisa karena utamanya buat discourse iya ini kayak agak maksain gitu agak maksain gitu itu dulu itu dulu ada yang maksain pakai berat jadi ada paper yang maksain pakai berat untuk annotation discourse jadinya setelah saya cek paper nya itu visualisasinya jadi sangat ribet karena berat itu kan utamanya kalau misalnya bapak ibu yang tahu annotation tool berat untuk dependency mereka annotate itu per line jadi ada line terus ada garis-garis di atas line itu jadi kalau dibanding saya semacam punya saya ini ditranspose jadi kalau saya kan di kiri garis-garisnya kalau mereka garis-garisnya itu di atas jadi punya saya ditranspose nah kalau untuk discourse itu tuh jadinya line nya sangat jadi kayak enggak kelihatan gitu line nya jadi ini sebenarnya pakai berat kalau mau dipaksain bisa tapi saya simplify idenya adalah disimplify annotation dependency itu buat discourse jadi ini simplification dari dependency kalau misalnya dia mau contribute kira-kira bisa langsung kirim pull request kali ya kalau mau contribute mungkin lebih baik di fork ya di fork aja bisa betul kirim pull request kali ya mungkin ya karena komen yang saya dapat adalah kenapa ini annotation nya enggak bisa deployment kalau dari orang-orang yang computer science kenapa enggak ada database nya kayak ada management user nya misalnya ngingetin annotator nya yang mana belum di annotate yang mana sudah di annotate tapi problem nya kalau saya paksa ada deployment jadinya guru-guru enggak bisa pakai jadi sekarang belum ada deployment idenya adalah jadi saya misahin visual nya sama deployment sama database nya jadi kalau mau dibikin nanti harus pakai semacam microservice gitu harus pakai microservice architecture kebetulan partner kita karena tool ini bukan cuma dipakai buat riset saya juga tool ini sudah dipakai oleh guru juga di Jepang guru partner kami di di Waseda juga pakai ini juga gitu untuk untuk ngajar di kelasnya masih ada pertanyaan tambahan lagi mengenai lebih ke teknikal tapi kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya supaya yang populer nomor dua setelah test agreement ini sudah nih sudah di jawab nih yang selanjutnya tadi yang filter data set dari jawab pertama tidak pakai pengetahuan test agreement nya pakai kohen skapa untuk make sure bahwa annotatornya agree satu sama lain dan supaya annotatornya agree dengan dirinya sendiri setelah sebulan kemudian melakukan task yang sama atau kedua selanjutnya machine learning algoritma apa yang digunakan apakah sudah ada atau ada yang di bawahnya ada yang mirip nih karena yang saya tangkap ini sentence classification sebelum reordering mungkin bisa dijawab nih dua pertanyaan jadi iya benar jadi sentence classification dulu sebelum jadi balik sebentar jadi ada tasknya ada tiga sentence classification yang kedua adalah sentence relations dependency lalu reordering nah untuk sebenarnya yang komponen identification dan structure prediction ini kita bisa jadikan multi-task learning saya gak punya slide saya gak punya slide modelnya sayangnya tapi di paper saya yang lagi ditulis saya sih pakenya by LSTM jadi multi-task learning argumentative component identification sentence label itu kan itu sequence jadi sekalian sequence sama multi-task learning antara component label dan structure prediction pake by LSTM kemudian pertanyaan mungkin ini yang mirip juga ya detail topological sortingnya bagaimana ya jadi kan setelah kami tahu structure-nya berikutnya topological sorting detail topological sortingnya sendiri saya secara teknisnya banget belum berpikir tapi karena konsepnya sudah ada topological sortingnya itu nanti kita bikin semacam bikin tabel tabelnya ini misalnya tabel jadi antara misalnya untuk dua sentence yang related sentence satu sama sentence kedua kalau sentence satu itu harus senten satu itu harus dipresentasikan setelah sentence dua kita kasih sentence satu sama sentence duanya satu disini berarti sentence dua itu nol jadi sebelum sentence satu dan jadi kita feeling adjacency matrix buat edges yang ada nanti kan kita sudah tahu major claim nya dari major claim kita analisis apakah ada yang harus muncul sebelum major claim baru kita lempar ke linear session terus major claim yang mana sesudah major claim kita lempar lagi buat linear session jadi ini masih belum saya implement jadi saya belum bisa bilang yang super detail tapi kurang lebih semacam adjacency matrix nah kalau didubah jadi adjacency matrix nah kalau misalnya nanti nggak pakai topological topological ya jadi adjacency matrix nanti cara nge-filling cell cell ini karena yang saya jelaskan tadi itu disini rule ordering itu partial jadi kalau support misalnya S1 support S2 kemungkinan besar S1 itu harus setelah S2 tapi itu kan kemungkinan besar nggak pasti nah nanti kita feeling cell ini pakai machine learning juga jadi kita karena kita nggak bisa bikin rule hanya melihat dari relation label aja kita lihat dari content center saya juga nanti apakah center 1 harus sesudah center 2 berdasarkan content dan nanti kalau ada labelnya ini probabilitinya bagaimana di label itu gitu mohon maaf jawabannya masih masih ngambang persennya apakah sudah ada kayak expectation margin authorization algoritma apakah pakai model deep learning untuk feeling cell apakah sudah ada pemikiran atau masih belum gitu nanti kita laptopernya saja masih belum ada konsep aslinya karena saya masih so far itu masih stuck di yang ini ya masih parsingnya belum selesai belum merampung parsingnya masih parsingnya masih belum mencapai apa ya performansnya belum industrial level gitu oke iya untuk masantar-nya sendiri itu yang bio cm tadi itu ada word embeddingnya juga atau oh iya pakai sentence embedding pakai bird atau pakai bird transformer base biasanya pakai bird sekarang oke yang udah lagi default lagi default pakai bird rat kita petang selanjutnya belum ada lagi jadi kita pakai urutan saja kali ya nih apakah memungkinkan dilakukan reordering text bahkan untuk reordering karakter mungkin sebenarnya tapi reordering karakter itu ada studinya juga contoh reordering karakter itu yang saya tahu adalah menggunakan bahasa jepang jadi kalau di english itu tuh grammarnya itu rada strict urutannya jadi harus subject verb dan predicate nah predicate di english itu kan juga ada urutannya misalnya color dulu baru misalnya kita bilang big a big blue ball kayak gitu ya big blue ball jadi udah pakai misalnya ukurannya color lalu objeknya tapi kalau di bahasa jepang predicate itu gak ada setahu saya tidak ada urutan yang tidak ada aturan urutan yang strict jadi kita bisa bilang di bahasa jepang big blue ball atau blue big ball nah di bahasa jepang kalau reordering karakter ada juga studinya seperti saya ini tapi reordering di level karakter bagaimana kita mereorder karakter agar sound natural bagi native speaker jepang jadi biasanya orang yang belajar bahasa jepang non-native itu kan kita bisa jadi pakai aturan pengurutan big blue ball di bahasa inggris gitu ya atau di bahasa kita sendiri tapi di bahasa jepang walaupun urutannya gak pakem tapi gak natural jadi mereka mau coba bikin sistem untuk membantu non-native speakers jepang juga tapi researchnya belum banyak selalu saya di jepang belum banyak juga karakter base reordering untuk bahasa jepang kalau untuk bahasa mandarin walaupun sama-sama seperti bahasa jepang pake kanji di mandarin itu urutannya juga strict tau saya seperti english harus big blue ball kayak begitu jepang itu yang urutannya paling fleksibel Indonesia juga fleksibel Indonesia kayaknya Indonesia bola besar berwarna biru bola biru dengan ukuran besar Indonesia juga fleksibel Indonesia juga mungkin rada fleksibel saya kurang tau mungkin Bu Ayu lebih tau bahasa Indonesia secara formal mungkin tidak fleksibel tapi secara kolaborial mungkin fleksibel mungkin mungkin oke ini waktunya sebenarnya sudah lewat kan cuman yang sendiri masih ada waktu untuk menjawab persis pertanyaan sisanya boleh oke buat rekan-rekan dan saudara-saudara jika ini karena webinarnya direkam nanti kita upload ke youtube jika saudara dan rekan-rekan ingin keluar atau selesai silahkan tapi kami akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan yang rekan-rekan juga tuliskan di link yang tadi diberikan di chat jadi jangan khawatir jika nanti ketinggalan atau tidak bisa menuruti tapi tidak sampai selesai karena akan kita rekam dan kita masuk ke youtube jangan lupa subscribe sudah ditulis dan dimasukkan ke chat link dari youtube tersebut oke kita lanjutkan lagi ini mungkin masih berhubungan dengan reordering reorderingnya hanya level center saja atau bisa untuk subsenter misalnya 1 2 3 4 4 4 ini berhubungan dengan yang tadi topological ordering tadi kali ya misalnya ada satu sentence yang atau misalnya 2 sentence yang misalnya weightnya sama di topological jadi untuk research saya karena saya itu annotate diskorsenya itu di level sentence saya reorderingnya di level sentence tapi saya juga tahu ada orang yang melakukan diskors annotation di level sub sentence di level clause yang persis yang dibilang jadi ada dua kalimat setara sebenarnya mungkin itu mungkin banget untuk di ordering di level clause masalahnya adalah kemarin waktu saya diskusi dengan pemimpin saya sama profesor Simone dari Cambridge juga jadi pemimpin saya ada dua profesor Simone dari Cambridge itu co-advisor kemarin itu dibilang kalau misalnya kita annotate di level clause masalahnya adalah clause sendiri itu susah banget didefinisikan apa itu clause kalau misalnya kita mau strict bilang clause itu kita potong kalimat berdasarkan sintaks itu kalau diskors mungkin dicacimaki karena tidak tepat kalau dari sintaks tapi kalau misalnya di argument mining sendiri itu ada beberapa clause semuanya definisinya beda jadi masalah untuk clause itu adalah tidak jelas definisi clause itu dan belum ada satu definisi universal yang diterima jadi ini juga ada semacam political correctness mungkin jadi daripada saya dicacimaki nanti jadi saya menghindari permasalahan itu dan alhamdulillah karena kami melakukan research di non-native speakers so far yang saya lihat di teks yang saya annotate itu satu sentence itu tidak panjang panjang jadi satu sentence itu adanya satu clause doang alhamdulillah tekstnya begitu karakteristiknya jadi tidak terlalu masalah untuk level clause atau level subclause tapi untuk menjawab pertanyaan tadi bisa juga untuk level subclause sangat mungkin ini ada pertanyaan yang nyambung juga ya mas mungkin sekalian oleh Pak Toto Suhar Tijanto apakah bisa digunakan untuk teks discourse yang elemennya paragraf ataukah mungkin saya kemarin juga ditanya ini waktu sidang jawabannya itu mungkin ini saya mungkin kembali lagi ke tools untuk paragraf sebenarnya mungkin juga pakai tools ini jadi ini kembali ke contoh oh contoh teks bentar saya ambil contoh teks yang lain dulu apakah ini mungkin digunakan untuk level paragraf sebenarnya mungkin jadi misalnya kita punya teks yang panjang jadi teks ini memiliki beberapa paragraf anggap 3 paragraf nah di saya ini ada indentation indentation ini selain untuk berguna untuk tahu visual history jadi kalau kita bilang ini di indent berarti misalnya yang kedua itu adalah level levelnya di bawahnya teks 1 jadi kayak semacam chartnya 1 tapi kita juga bisa pergunakan indentation ini untuk paragraf jadi misalnya kita tahu paragraf break paragraf breaknya itu di sentence 12 atau ini di sentence 6 jadi kita indentasi pakai indentasi ini untuk tahu paragraf sayangnya sayangnya tool saya belum indentation secara otomatis jadi kalau misalnya kita lihat teksnya kita lihat teksnya itu panjang ya bapak ibu sekalian kalau teksnya panjang mungkin kita ingin langsung split paragrafnya di teksnya jadi misalnya paragrafnya kayak begini kalau sekarang di load itu jadinya ada satu jadi kalau sekarang di load itu ada yang 6 ini kan kosong itu di skip disini mungkin ini nanti bisa dimodify untuk teks yang lebih panjang tapi awal ide utamanya karena teks saya itu 200 sampai 300 kata jadi asumsinya itu bisa bisa satu paragraf jadi kebetulan mohon maaf ini toolsnya masih minimum viable product tapi bisa di extend dimodify sedikit mencari kontributor mungkin agak susah tapi saya bisa bantu jelasin kodenya oke kita lanjut lagi nih tadi pertanyaan oh ini ada yang langsung naik nih pertanyaan dari Genta presentasinya menarik apakah Anda pernah mencoba membangun korpus dari Clean Assess dan order sentersnya di Acak nah ini kebetulan Clean Assess dan sebenarnya research saya sebelumnya kayak begini jadi saya tuh SS scoring nah SS scoring saya itu saya punya text yang asli seperti kata Genta text yang asli itu saya anggap text yang bagus kemudian saya bikin artificial negative example dari senters ordernya di Acak waktu itu text text dari SS scoringnya adalah memilih memilih text yang mana yang paling bagus diantara pilihan itu jadi ranking nah ketika ini kasus SS scoring dulu ketika menggunakan SS scoring ternyata kami tuh dulu punya dua dataset kami train modelnya dengan dataset yang artificial kemudian kami test dengan dataset yang asli jadi dataset asli itu dibikin oleh ETS TOEFL jadi di TOEFL itu kebetulan kan di test TOEFL IBT ada ada test yang questionnya itu mirip dengan text aja jadi dibelikan empat pilihan jadi ada text kalau misalnya ada kalimat baru kita insert ke text itu kita insert itu kemana yang benar agar textnya itu koheren gitu kan agak mirip ya jadi kita train dengan text yang di scramble memilih kita train modelnya untuk memberikan ranking yang bagus untuk text yang asli dan ranking yang buruk untuk text yang di shuffle nah ketika kita coba di dataset artificial itu performance-nya bagus banget ketika kita coba di dataset TOEFL performance-nya sangat-sangat buruk jadi kemungkinan besar juga kalau untuk 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 ordering ini pertanyaan ada pertanyaan kedua adalah ketika kita menshuffle harus seberapa buruk kita shuffle apakah kita shuffle seluruh sentence atau kita shuffle sebenarnya misalnya 5 sentence di awal yang lainnya kita keep atau bagaimana jadi ada ada debat juga shuffle-nya itu seberapa banyak yang harus kita lakukan nah karena kita tidak tahu harus melakukan shuffle seberapa banyak menurut saya lebih realistis apabila kita menggunakan text yang memang noisy kemudian kita improve tapi jeleknya adalah kalau kita menggunakan cara saya text yang noisy kita improve jadinya annotation-nya itu mahal sangat mahal dan sangat lama jadi antara trade-off antara memang trade-off antara punya data yang banyak tapi data banyak tidak berkualitas atau datanya sedikit tapi berkualitas kurang lebih kurang lebih begitu bisa kayak ada bayangan gak kayak mahal atau berapa jadi bisa bayangannya kalau misalnya kita mengajukan oh mau pakai cara ini udah bayangan yang mesti mengajukan resource grant berapa puluh juta misalnya oh iya jadi kalau saya itu satu text itu awal-awal ketika awal-awal annotatornya masih di train masih di periode kita menjelasin blablabla itu satu text itu 20 menit ngerjainnya tetapi setelah annotatornya ahli setelah trainingnya selesai satu text itu annotator bisa menganotit 10 sampai 15 menit jadi satu jam itu sekitar 4 sampai 5 EC nah kita bayarnya di Jepang satu jam itu kurang lebih 5 ribu yen jadi 5 EC sekitar berapa itu 5 ribu yen 5 EC itu 700 ribu rupiah satu EC sekitar 130 ribu rupiah kurang lebih kalau kita mau 400 400 kalau kita include training dan blablablanya mungkin proposalnya sekitar 60 sampai 70 juta rupiah berarti ini kan tergantung fee atau bayaran per jam per annotator tergantung tergantung per jam oke selanjutnya pertanyaan kita yang ada namanya dulu aja dari Mbak Misara di paper ada pilot 3 yang menggunakan sub-argument bisakah memberi contoh prosedur ini oh jadi maksudnya di paper saya itu jadi saya itu di paper ada bilang kita itu ketika menganotit itu menganotit dari sub-argument dulu maksudnya sub-argument itu apa jadi kita punya tree di sini tree-nya ini kan sebenarnya kita bisa bagi-bagi jadi argumen misalnya ini ini satu argumen 2, 4, 5, 6 ini satu argumen kemudian 4, 5, 6 ini satu sub-argumen 5 ini satu sub-argumen sendiri jadi di paper saya maksudnya sub-argumen itu di teks itu kalau di essay kan kita ada structure di essay argumentative essay kan ada introduction body sama introduction body sama conclusion pertama kita prosedur anotasinya adalah kita pisahin dulu yang kalimat-kalimat mana introduction kalimat mana body kalimat mana conclusion lalu di body itu kan mungkin ada beberapa 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 ide misalnya ada yang mungkin saya lebih gampang pakai teks ya saya saya sebentar cari teksnya sebentar ya sambil yang mencari teksnya saya akan memberikan pertanyaan tambahan kira bisa memasukkan ke link yang ada di chat untuk yang ingin berpisah jangan khawatir webinar ini direkam dan akan di di channel youtube Inacl linknya juga ada di zoom tapi juga jangan khawatir nanti ada email follow up dari kami yang memberikan slide dan juga memberikan link ke video rekaman webinar ini dengan survey yang kira-kira Bapak dan Ibu dimohon untuk mengisi supaya webinar selanjutnya menjadi lebih baik lagi dan juga di survey tersebut juga kami bisa meminta rekan-rekan dan Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan saran kira-kira topik apa yang sekiranya bisa menarik untuk dipresentasikan di webinar selanjutnya silahkan kembali lagi ke ya jadi ini contohnya maksud saya saya mengargumenti Bapak dan Ibu sekalian ini ada indentasi ini ilustrasi sebenarnya menggunakan tool saya juga pakai indentasi jadi misalnya kita punya introduction introduction-nya itu ada ide-ide utama dari si penulis jadi klaimnya apa kemudian ada conclusion lalu kan ada body ya di esenya body-nya bisa kita pecah-pecah lagi jadi beberapa topik semacam topik tapi topik tanda kutip topiknya misalnya ada anggaplah misalnya kita bilang smoking itu jelek gitu ya klaimnya kita bisa dibilang dari sisi enjoyment of eating and talking apakah enak nggak kita ngobrol sama orang pas kita lagi smoking itu ada satu sub-argumen smoking and misalnya kalau restoran itu kalau ada yang smoking itu customer-nya banyak atau nggak itu sub-argumen dari sisi kesehatan gimana jadi maksudnya sub-argumen itu memecahkan semacam melakukan clustering atau segmentation kasar nah setelah annotator melakukan segmentation kasar ini kita minta annotator annotate dari yang lebih gampang dulu jadi resolve dulu relations di sub-argumen ini kemudian baru dari sub-argumen hubungannya sama sub-argumen yang lain kayak gimana jadi untuk masalah sub-argumen yang di paper saya mungkin lebih jelasnya itu nanti baca dijelasinnya di paper saya yang tiara yang di LREG walaupun belum muncul dan nanti dijelasin lebih detilnya juga di annotation guideline tapi mudah-mudahan kurang lebih menjawab maksudnya sub-argumen itu ya topik-topik dibagi teksnya menjadi topik kemudian kita urusi dulu relations di topik ini topik ini topik ini baru seluruh teks jadi bottom-up approach annotationnya bottom-up approach sepertinya pertanyaan sudah semua ya ada satu pertanyaan yang belum menjauh sih tapi corpus ada berapa sentence ini sudah ada di slide jadi tidak oh iya sudah ada di slide ya oke sepertinya sebetulnya sudah semua jika ada rekan-rekan dan saudara yang ingin memberikan pertanyaan tambahan mungkin ini last minute bisa ditulis jika tidak ada kita sudahi saja mungkin kita tunggu dua menit mungkin lagi ini pertanyaan tidak lagi sardennya beli sardennya 96 karena kalau beli satuan harganya harganya jadi 9000 oh itu aja siapa yang mau maksudnya kalau makanan aku masih berani oh iya benar oke seperti itu sudah ada pertanyaan tambahan dari 12 pertanyaan terima kasih sekali lagi untuk lihat karena sudah melakukan waktunya mungkin bisa dari survei kemarin itu banyak nah bukan banyak sih paling populer itu meminta untuk ada bentar-bentar mengenai text summarization kebetulan dan juga sempat research disini kan ya mungkin bisa mengisi layar selanjutnya kurang tahu kapan tapi webinar selanjutnya akan diisi oleh Bu Desi seputar speech analysis mungkin bagian speech recognition untuk detailnya akan di bagikan melalui Inarchile Group dan email seperti biasa oke sampai jumpa lagi dua minggu ke depan terima kasih semuanya sudah memberikan waktu dan selanjutnya lagi terima kasih kepada yang sudah memberikan waktu dan semoga kita bisa bertemu kembali di LREC tahun berikutnya karena karena sebelumnya juga karena kayak aku Genta sama Ian itu kebetulan dapat keterima papernya di LREC di MRC tahun ini yang sebetulnya kalau bisa ada kita bisa sambil ketemuan kopi darat kali ya cuman sayangnya masih ada COVID-19 jadi ini kayak ya alternatif lah paling tidak bisa ngobrol-ngobrol gitu oke ya terima kasih sampai jumpa oh itu ada oh buku ML Bahasa Indonesia ada linknya oh iya dari Bu Ayu ini jadi link buku ML Bahasa Indonesia bisa dibuka di page saya ini mungkin penting ya untuk promosi buat saya jadi saya punya profile page disini wiragotama.github.io disini ada e-booknya kalau gak salah linknya saya juga cantumin di slide-nya di slide-nya saya juga kasih link-nya ya ada disini link-nya e-booknya disini e-booknya dibagi ada yang udah langsung zip ada yang seluruh buku ada yang per chapter ini yang review salah satunya Genta yang nge-host salah satunya Genta yang akan menyelesaikan PhD-nya di Hong Kong Science University yang menjadi presenter pada webinar seri pertama dan satu lagi Adi Guna yang sekarang lagi di Oxford dan kerja di Google DeepMind semoga kita kebetulan digunakan ini juga sudah bersedia menjadi presenter tapi kita masih menyusun schedule kira-kira kapan beliau ini bisa memberikan presentasi di webinar karena kita karena kita Alhamdulillah sudah ada beberapa list speaker dari berbagai universitas di seluruh dunia dan kita akan coba mix and match schedule masing-masing jadi stay tune saja nanti setiap dua minggu sekali insya Allah kecuali nanti tembaran ya akan kami post atau kita kasih publish link atau informasi tersebut terima kasih terima kasih banyak Mas Rizal Genta dan Bapak Ibu sekalian selamat berakhir pekan selamat berakhir pekan dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa terima kasih